Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Ya apa kabar ya Oke jadi minggu ini Karena minggu lalu ya kita Materi belajar tentang panen Jadi kita lanjut dengan pasca panen ya Karena minggu lalu kita tidak cukup Jadi untuk materi pasca panen ini Kita alihkan Di video ya Untuk besok ya kita tetap pertemuan tata muka Ya jadi Hari ini kita akan membahas tentang pasca panen hortikultura ya Selesai kemarin kita membahas tentang panen ya Panen hortikultura dan bagaimana caranya Kemudian teknologi-teknologinya Hingga pemanfaatan AI dan juga teknologi yang terbaru ya Di bidang panen seperti itu Nah kali ini kita akan membahas banyak sekali tentang pasca panen di bidang hortikultura Jadi silakan teman-teman semuanya Menyimak dengan baik Materi dari pasca panen Ya jadi materi pasca panen ini adalah materi berkesenambungan ya Sejak minggu lalu kita saya masuk ya Dua minggu lalu ya Mulai dari bangunan pertanian Sistem AI yang ada di pertanian seperti apa Kemudian greenhouse ya Kemudian lanjut ke panen dan pasca panen Dan nanti akan kita sambung yaitu dengan pemasaran ya Baik dari hulu ke hilir Mata kuliah dasar-dasar hortikultura ini Ada terus ya dan nyambung seperti itu Oke Nah apa sih Kenapa kita harus mempelajari ini Yang pertama adalah Satu Untuk meningkatkan kualitas hasil ya Disini kita tahu semua ya Di minggu lalu kita telah bahas bahwa Kehilangan hasil di bidang hortikultura itu sangat tinggi sekali ya Kemarin kita sudah mencontohkan di mana itu Kemarin di Afrika ya Bahwa di sana 60% produk buah dan sayuran itu Ternyata banyak sekali kehilangan hasil di sana Nah tujuan yang kedua adalah Untuk mengurangi penyusutan ya Mengurangi adanya kehilangan losis nah ini Adalah bagaimana caranya kita dapat menurunkan tingkat kehilangan ya Seperti yang kita pelajari minggu lalu Dan yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah Nah ini ya Seperti apa contohnya kemarin Nilai tambah Berarti kira-kira misalnya kita memproduksi kentang ya Akan dibuat jadi kerupik Nah itu merupakan nilai tambahnya Nah kemudian misalnya lagi kita punya selada Buah-buahan Kemudian buah melon Nah coba kita kemas menjadi Jus Coba kita kemas menjadi Buah kaleng Ataupun kita kemas jadi salat Nah itu merupakan Peningkatan nilai tambah dari produk hortikultura Selanjutnya Yang keempat apa? Adalah meningkatkan pendapatan petani Nah Selain itu Penanganan pasca panen ini Tujuannya adalah bagaimana caranya Petani itu mulai dari Hulunya ya Petani sebagai produsen itu Sudah mendapatkan nilai tambah Sudah mendapatkan nilai tambah Jadi tidak hanya Bagian tengah ataupun distribusinya Jadi bagaimana caranya kita bisa Saving ya The farmer ya Kita bisa melindungi farmer itu sendiri Nah kemudian Nah kemudian Sasaran kegiatannya adalah Satu Pasca panen itu adalah Bagaimana caranya kita dapat menggambat Respirasi ya Respirasi tentunya tahu ya teman-teman ya Respirasi Jadi proses dari pemecahan Molekul kompleks menjadi sederhana Kemudian Transpirasi ya Apa? Transpirasi itu Adalah Penguapan ya Benar ya Jadi kehilangan dari buah Bagaimana kita bisa mengantisipasi Terjadinya penguapan secara berlebihan Dan yang ketiga itu Mencegah kerusakan produk ya Jadi Bagaimana caranya kita bisa Melindungi Ya Melindungi dan juga Memberikan suatu perlakuan Agar produk hortikultura Yang kita miliki itu Aman Dan juga Tetap Bagus ya Produknya hingga ke tangan konsumen Nah Itu adalah sasaran dari Kegiatan pasca panen Nah selanjutnya Apa sih itu pak Pasca panen hortikultura Kita sudah tahu Sampai Sering sekali ya Pasca panen Pasca panen ya Tapi sebenarnya Apa sih pasca panen itu Pasca panen Terutama di bidang hortikultura Adalah Semua kegiatan Ya Disini kita men-sort ya Semua kegiatan Yang dilakukan Sejak produk dipanen Hingga siap dikonsumsi Jadi disini apa Dari hulu Ke hilir ya Jadi dari Produsen itu sendiri Ya Dari farmer Dari lahan Sampai di tingkat Konsumen Atau di tingkat Penerima ya Seperti itu Hingga produk segar Ataupun Produk olahan Yang sudah siap Dikonsumsi Seperti itu Nah kemudian Tahapannya Ada apa saja Nah tahapannya ini Umumnya Ada banyak sekali Nah umumnya Ini mencangkup Sebagai Hal-hal yang setelah Dilakukan pemanenan ya Yang pertama Dari pengangkutan Kemudian Dari pengeringan Kemudian Dari pendinginan Pembersihan Penyortiran Penyimpanan Pengemasan Dan juga pengolahan Nah ini akan Bermacam-macam ya Ataupun berbeda Setiap dari penanganan Buah Ataupun sayuran ya Penangannya berbeda-beda Tapi Pada hari ini Kita akan banyak Belajar tentang Secara umum ya Pasca padan Secara umum Nah apa saja Nanti Silahkan rakan-rakan Semuanya Adik-adik semuanya Menyimak dengan baik ya Apa saja sih yang Tahapan umum Yang biasanya digunakan Pada pasca panen Hortikultura Oke next Nah ini dia Ada delapan kegiatan Yang akan kita bahas Pada Siang hari ini Yang pertama Ada cleaning ya Atau pencucian produk So setelah kita panen Ya tetap ya Apapun itu Kita harus melakukan apa Pembersihan Setelah pembersihan Kemudian kita masuk Kedalam yang namanya Sorting ya Atau shortage Atau sortation ya Nah ini adalah Pemilahan Berdasarkan Kesesuaian ya Tingkat apa yang kita inginkan Baik itu Ukuran Warna Kematangan Dan lain-lain Selanjutnya Apa Kita masuk ke Nomor tiga Yaitu Grading 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 ini adalah Kelas Jadi kita Kelaskan Produk kita Nah setelah dari Sorting Grading Selanjutnya adalah Kita masuk ke Tahapan Bisa Trimming Curing Waxing Atau coating Intinya adalah Kita menambahkan Sesuatu ya Atau kita Membersihkan Sesuatu Agar di produk kita Itu dapat bertahan Nah trimming itu sendiri Adalah pembersihan Bagian produk yang Tidak dikendaki Misalnya Kita inginkan Sesuatu Buah Tanpa tangkai Seperti itu Tanpa ada tangkai Di atasnya Jadi kita akan Membersihkan bagian Tangkainya saja Kemudian curing Yaitu apa Penyembuhan luka Bekas pemotongan Nah kemudian ada Coating ya Coating ini adalah Pembelian Lapisan lilin ya Agar produk terlihat Mengkilap Nah ini ada beberapa hal Nanti yang akan kita bahas Mengenai dari Lilin itu sendiri ya Apakah itu organik Ataupun anorganik Dan kemudian Yang bertujuan itu apa Agar Tahan untuk Disimpan Nah selanjutnya Tahapan yang kelima adalah Pengemasan ya Atau Production ya Bagaimana caranya kita Mengemas suatu produk Untuk nantinya akan Distribusikan Selanjutnya masuk Nah ini adalah Tahapan-tahapan Yang ada di Pabrik Biasanya ya Ataupun di Semi Rumahan Seperti itu Sini kita ada apa Pengepakan ya Pengepakan Penyimpanan Dan juga Pengangkutan Nah ini kita akan Coba Bedah satu persatu ya Delapan kegiatan ini Oke yang pertama adalah Cleaning ya Semuanya tahu ya Dari kata bahasanya Cleaning ya Adalah membersihkan Sesuatu Ataupun benda asing Ataupun bahan Tidak sejenis Dari suatu produk Nah disini Cleaning itu Bisa meliputi Adalah perendaman Dalam air mengalir Ataupun kita Merendam Ataupun kita Darah mengalirkan Produk tersebut Dengan air mengalir Seperti menyemprot air Menyemprot dengan air Kemudian Menggunakan Dram pemutar Sayurnya Toponya dimasukkan Dram pemutar Ataupun juga Pencuci bergetar Kemudian Dalam pras pencucian itu Kita bisa tambahkan Bahan kimia Untuk mengendalikan Jamur serangat Atau bakteri Nah ini adalah apa teman-teman Kita tambahkan Pesticida Bisa menggunakan Biopesticida Yang lebih ramah lingkungan Seperti itu Nah tujuannya apa Tujuannya adalah Kita meminimalisir Adanya kontaminan Yaitu Ya Fungi Bakteria Seperti itu Nah sebesar mungkin Cleaning ini yang kita gunakan Adalah bahan-bahan Yang alami Itu akan lebih baik Oke Tahapan pertama sudah jelas Apakah teman-teman Oke Kita masuk ke tahapan yang kedua Yaitu Sortation Atau sortasi Jadi kegiatan ini Adalah kegiatan Memisahkan hasil Ya Yang tengah kata sortasi Sortasi adalah untuk Memisahkan hasil Pertanian Yang baik Atau yang tidak memenuhi standar Disini Pihak Kita selaku Produsen Ataupun nantinya penjual Itu Memiliki standar Standar produk Untuk nantinya Akan masuk ke dalam pasar Seperti itu Apakah buahnya itu Yang dicari Pasti buah yang segar Nah ketika buah yang segar Itu Tidak mengenuhi syarat Ataupun yang rusak Itu nanti akan dialihkan Nah itu disebut dengan Sortasi Kemudian Disortasi ini Kita juga melakukan Kita juga melakukan Adalah pemenuhan Hal-hal yang tidak kita inginkan Contohnya Kita pisahkan itu Oh adanya apa Ada batu kerikil Yang terbawa Adanya debu Yang terbawa Kemudian adanya Daun-daun Nah Misalnya kita Menjualkan produk Tapi kita tidak Meninginkan adanya Daun Ataupun tangka Yang ikut terikut Nah seperti itu Itu adalah Sortasi Oke Kita lanjutkan ya Nah selanjutnya Tahapan yang ketiga Adalah grading Nah disini Grading adalah Proses pemisahan produk Berdasarkan mutunya Disini sama-sama Pemisahan Tapi yang membedakan disini adalah Apa yang kita inginkan Kelas seperti apa yang kita inginkan ya Entah itu berdasarkan ukuran Entah itu berdasarkan bobot Ataupun Kualitas Nah ini disebut dengan Grading Seperti itu Kemudian Perlu produk Dengan sesuai Yang kita harapkan Nantinya akan memberikan Harga tentunya yang berbeda Ya Antar kelas Contohnya apa teman-teman Contohnya biasanya Ukuran dari buah Ya Buah apel Misalnya Buah apel dengan ukuran Diameter sekian Itu masuk Harganya yang berbeda Dengan diameter yang ukurannya sekian Kemudian ada apa lagi Buah jeruk Dengan warna ya Buah jeruk Dengan warnanya Yang misalnya Masih hijau ya Masih hijau memang misalnya Dengan buah yang masih kuning Itu harganya berbeda Dan terutama juga Rasa ya Rasa Yang misalnya cenderung Dengan warna Rasa yang manis Itu akan berbeda dengan Rasa yang Masam Seperti itu Nah Produk-produk tersebut Itu akan memberikan Harga yang Dengan lebih mahal Dan juga Gerit-gerit Memiliki tingkat-tingkat Tertentu Nah itu disebut dengan Grading Oke sampai sini Paham ya Oke selanjutnya Kita masuk ke dalam Selesai grading Selesai Nah sebelum pengemasan ini Sebenarnya ada lagi ya Kita tadi Ada apa tadi Ada trimming Ada coating Ada waxing ya Nah tapi itu adalah Sesuatu hal tambahan ya Hal tambahan Yang misalnya Yang ini kita tambahkan Dalam Suatu produk korticultura Tapi disini kita Langsung masuk aja Ke yang namanya Pengemasan Oke Di pengemasan ini Di pengemasan ini Ada suatu bentuk Giatan Untuk memberi wadah Atau membungkus Suatu produk ya Jadi Bagaimana caranya Produk kita bisa sampai Kedangan ketahan konsumen Dengan aman Dengan tanpa Adanya Merusak Atau melukai Dari produk kita Nah caranya Seperti apa Caranya adalah Dikemas Ya Kita memberikan Suatu penanganan Atau pengemasan Tujuannya apa Yang pertama adalah Untuk Mewadahi produk Selama distribusi ya Distribusi dari Misalnya dari Malang ke Surabaya Nah produk itu kan Agar tetap aman Terutama Horticultura yang mudah rusak Ini harus punya Wadah Kemudian Apalagi Melindungi dan Mengawetkan produk Nah yang ketiga juga Sebagai branding ya Sebagai identitas produk Kemudian ada Apa lagi Dan meningkatkan Efisiensi ya Terutama saat kita Distribusi Akan semakin Permudahkan pekerjaan Kemudian juga Ada lagi Yaitu Memperluas Pemakaian dan Pemasaran produk ya Dan juga Menambah daya tarik Nah Biasanya itu Orang-orang Membeli Apa Coba Bentuknya dulu ya Ketertarikan dulu Packagingnya Bagaimana nantinya Bisa Menjadikan ini Sebagai daya tarik Konsumen Untuk membeli Dan juga Sebagai Sarana informasi Dan Promosi Betul ya Pengemasan Nah Di Proses Pengemasan ini Tentunya Akan kita Lantai ke dalam Proses distribusi ya Nah Sebelum distribusi itu Biasanya Kita simpan dahulu Simpannya itu Bisa melalui Dari Tempat-tempat Tertentu Ataupun Pada Kendaraan ya Biasanya ya Ataupun Tempat-tempat Sebelum masuk Kedalam kendaraan Seperti itu Nah Penyimpanan Penyimpanan ini Diartikan dengan Meletakkan Produk Hortikultura Pada tempat Yang sesuai Nah Sesuai dengan Sifat produknya Nah Sesuai ini Seperti apa sih Sesuai ini Berarti Tidak Tempat yang Tidak merusak Dari Produk-produk Hortikultura Ya Contohnya apa Contohnya Ada di gambar Cotak-cotak Lihat Kita lihat Contohnya Yang paling bawah Itu adalah Di gudang penyimpanan Di gudang penyimpanan Di sana kita bisa Menyimpan Bahan-bahan Yang Sifatnya adalah Kering sekali Ataupun Misalnya adalah Bahan-bahan gudang Misalnya Ataupun Penyimpanan yang bisa kita simpan Di gudang Contohnya adalah Seperti Kentang Bawang merah Bawang putih Bawang putih Seperti itu Yang dapat Sekiranya bisa bertahan Lama Nah Coba misalnya Apakah bisa Kalau misalnya Apel Jeruk Disimpan Berbarengan Seperti ini Ya mungkin bisa Tapi tidak Bisa selama Dari Bawang merah Bawang putih Yang sifatnya Kering dan Bisa bertahan lama Tapi kalau apel Kemudian jeruk Mangga Itu kurang cocok Untuk disimpan Di tempat yang Seperti ini Nah kemudian Penyimpanan pada Pasca-panen Berperan penting Dalam mempertahankan Kualitas dan hasil Ya Jadi memang Ketika kita Meletakkan suatu tempat Itu harus kita tahu dulu Tempatnya cocok Dengan Produk kita Seperti itu Nah ini juga berlaku Ya pada Biji-bijian Biji-bijian Ya produk-produk Hortikultural Dalam biji Misalnya Buat tanaman Ini ya Apa namanya Bunga matahari Kuaci Kemudian Biji-bijian Kacang polong Ataupun dari produk Pangan Itu juga kita Sesuaikan Nah agar Contohnya apa Kita bisa meminimalisir Adanya Hama gudang Salah satunya Hama gudang Ini merupakan Salah satu Permasalah yang ada Pada gudang Biasanya Nah kemudian Penyimpanan Biasanya dilakukan Pada suhu yang rendah Ataupun dingin Nah ini ya So dari Tempat ini Kita bisa membuat Kita bisa Mengatur Suhu ruang Agar dapat Mengurangi Laju respirasi Yang terlambat Perlambat penuaan Dan juga Pelayu wana Jadi tempat-tempat itu Kita setting khusus Agar bagaimana caranya Produk hortikultura kita Dapat sustain Dan juga Produknya masih prima Ya produknya masih prima So setelah Dari kita Penyimpanan Nah inilah dia Kita masuk Kedalam proses Distribusi Distribusi Adalah proses Pengangkutan Sebuah proses Untuk memindahkan Produk Dari Ladang Atau tempat Gudang Kita Ketempat pengolahan Selanjutnya Nah inilah Setelah dari penyimpanan Kemudian kita Masukkan ke Distribusi nih Distribusinya pakai apa ya Entah itu tempat pengeringan Atau tempat penyimpanan Atau pemindahan produk Dari produser ke konsumen Nah itu disebut dengan Distribusi ya Nah alat-alat distribusi Itu bisa apa saja Bisa kendaraan bermotor Kemudian kalau misalnya Kita dari Penanganan dari produk-produk Hortikultura buah-buahan Yang dari antar kota Ya Luar kota Bahkan luar pulau Kita bisa menanginya Dengan Gunakan apa ini Kapal ya Kereta api ya Pesawat terbang Ini tentunya seperti apa Kalau dari Luar negeri ya Benar Luar negeri dengan Syarat-syarat tertentu ya Tidak boleh kita sembarangan Untuk memasukkan Produk-produk Apapun itu Terutama dari Produk hewani Maupun Tanaman ya Nah berarti Baik yang masih hidup Maupun yang sudah mati Ataupun yang sudah diolah Itu ke Dalam negeri ya Dari luar negeri Ke dalam negeri Terutama yang masih Dalam patuk segar Atau belum olahan Itu harus melalui Fase apa dulu Ya padahal harus kita melalui Pada fase karantina ya Kita harus masuk ke dalam Kita harus memiliki Sertifikasi dahulu Produk apa yang akan kita bawa Termasuk dari Vitus Sanitasinya Dan juga Kita cek apakah ada Dari faktor mikroba yang terbawa Kemudian ada Hama penyakit yang terbawa Ataupun faktor-faktor lainnya Ya nantinya dapat menjadikan Hama penyakit itu Menjadi berkembang di Indonesia Nah kita tidak ingin hal itu Nah itulah dia Fungsi dan perannya Dari balai karantina Yang saat ini Berada banyak di Perbatasan-perbatasan Pertujuan untuk Mencegah adanya OPT-OPT masuk Di Indonesia Nah itu hadiah Pengangkutan dari pesawat terbang itu Ada syarat tertentu Nah kemudian Apa saja sih pak Faktor-faktor yang Pemilihan angkutan Tadi ya tetap ya jarak ya Jarak Seberapa jauh Produk dari on-farm tersebut Akan masuk ke dalam pasar Ataupun ke tangan konsumen ya Kemudian masuk apalagi Jenis produk ya Tertentu seperti apa Kemudian perlakuannya Pengemasannya Harganya Dan juga Pihai transport Tentunya ini akan menjadi pertimbangan Sebagai Seorang Penjual Tengkulak Untuk Tau biaya Transport Dari lahan Penjual sebelumnya Ke Yang akan masuk ke dalam pasar Ataupun langsung ke konsumen Nah seperti itu Nah Penanganan pasca panel sendiri Itu biasanya Kita umumkan kita bagi Menjadi dua Teman-teman semuanya ya Yang pertama adalah penanganan secara primer Atau penanganan primer Dan juga penanganan secara sekunder Nah penanganan secara primer Adalah penanganan yang Yang telah saya jelaskan tadi Yaitu penanganan yang secara umumnya itu ada Dan umumnya itu harus dilakukan Seperti apa tadi itu Kita melakukan pencucian Sortasi Grading Ya Kita angkut Kita kemas Kemudian kita Pengepakan Dan juga Distribusi ke pasar Nah itu Perupakan penanganan primer ya Yang Bisa dibilang harus Harus ada dan wajib ada Pada setiap pasca panel Nah Namun ada lagi yaitu Namanya penanganan sekunder Nah apa itu pak Penanganan sekunder adalah Penanganan-penanganan Yang dibutuhkan Untuk suatu produk itu Biasanya bernilai lebih Bernilai lebih itu Biasanya apakah produk kita itu Akan diteruskan menjadi suatu olahan Nah contohnya ada apa Ada pengeringan Pengalengan Pembuatan sari buah Pengeringan Tujuannya untuk apa pengeringan Pengeringan ini adalah contohnya pada Apa Pada Simpli Siya Tanaman obat ya Tanaman obat itu juga masuk dalam Kategori tanaman hortikultura ya Teman-teman ya Jadi kita melakukan pengeringan dulu Sebelum masuk ke dalam pasar Kemudian kita melakukan pengalengan ya Ada yang bentuk buah Yang kita kalengkan Kemudian nah ini juga buah Yang diolah menjadi sari Buah Nah tujuannya yang tak lain tak bukan adalah untuk Bisa menaikkan nilai jual ya Produknya akan semakin Bernilai lebih Kemudian adanya pembuatan Kripik ya yang selama kita tahu Dan juga Kita kemas jadi pembuatan Tepung Nah itu merupakan dari penanganan Sekunder Nah oke selanjutnya kita masuk ke Apa saja sih yang menyebabkan kerusakan setelah panen ya Nah selesai panen Kita masuk ke pasca panen Dan tentunya itu akan ada banyak sekali hal-hal yang menyebabkan Produk kita itu rusak Disini kita Saya menekurkan menjadi empat Yang pertama adalah secara fisik Yaitu adanya Produk rusak akibat Benturan ya Benturan Tempat yang Tidak menentu Goncangan saat terbawa Dan juga saat perontokan ya Nah ini adalah fisik Kemudian Secara Fisiologis Fisiologis seperti apa Terlalu matang ya Terlalu adanya Terlalu panas Sehingga terjadi transpirasi yang berlebihan Kemudian tempat penyimpanan kita yang Menyebabkan respirasi itu Semakin cepat Nah itu disebut dengan Proses kerusakan Fisiologis Nah selanjutnya ada lagi nih teman-teman Yang paling banyak juga Adalah proses secara Proses kerusakan secara biologis Yaitu produk rusak Akibat Serangan serangga Nah serangga Ataupun Hama kudang ya Nah ini jamur Terutama jamur cendawan Dan juga bakteria Mikroba lainnya Jadi apa Produk kita cepat Busuk ya Buat produk kita Semakin cepat Busuk Semakin Kering Ataupun semakin layu Nah itu merupakan Penyebab kerusakan Dari Biologis Nah selanjutnya ada lagi nih Teman-teman Yaitu Penyebabkan kerusakan Secara genetik ya Ataupun Tanaman itu rusak Akibat dari genetik itu sendiri ya Ataupun Dari varietas tanaman itu sendiri Yang berbeda dari Varietas lang lain Nah itu disebut dengan Perusakan genetik Oke Kira-kira sudah paham belum Tentang kerusakan selapanan Nah kalau teman-teman belum paham Silahkan teman-teman komen di bawah ini Kira-kira Ada yang dibingungkan atau tidak Silahkan teman-teman memberikan pertanyaannya Nah sekarang Kira-kira Apa saja sih Permasalahan penanganan pas kapan Indonesia Coba kita breakdown satu-satu ya Setelah dari panen Kira-kira Masalah apa saja sih yang terjadi di Indonesia Jangan kan di Indonesia Ataupun di dekat tempat tinggal kita Bagaimana caranya Nah permasalahannya Nah ini ada beberapa contoh permasalahan ya Teman-teman ya Yang sudah coba kami rangkum Yang pertama adalah Panenraya bersamaan Nah inilah dia teman-teman Ini yang membuat panenraya itu menjadi Dikarenakan bersamaan Dikarenakan membuat Hasil produk di pasar itu semakin banyak kan ya Nah banyak banget tuh produk-produk kita Karena panenraya yang bersamaan Jadi produknya itu akan cepat Kering atau berbusuk di Market seperti itu Yang kedua adalah Panen tidak dilakukan pada saat yang tepat Nah ini dia Disini terlalu mateng ya Panen kita sudah dilakukan Kita kurang memperhitungkan Waktu yang tepat Kapan kita untuk panen Nah itu kurangnya Yang ketiga adalah Penanganan pas kapanennya ini Setelah dari panen kemas Pas kapanen ini Dengan cara apa Dilempar Dibanting Atau digelindingkan Seenak Seenak kita Semua kita Seperti itu ya Nah ini dilakukan yang tidak benar ya Ataupun seenaknya Kemudian ada kualitas kemasan Kurang baik Sehingga tidak dapat melindungi produk Nah ini Ternyata packaging Ataupun kemasan Kemasan itu juga Mempengaruhi dari hasil produk Apakah produk kita itu Nantinya akan Membuat Cepat busuk Ataupun membuat Kemasan itu Mudah rusak ya Kalau kemasannya mudah rusak Otomatis dalamnya Mudah rusak juga ya Berarti disini yang akan kita soroti adalah Kualitas kemasan Itu harus lebih baik ya Sehingga dapat Sehingga dapat Melindungi produk hortikultura Kemudian ada lagi Yaitu sarana dan perasarana Angkut Termasuk jalan Yang kurang memadai Jadi disini Perasarana distribusi itu Kita harus tahu nih Misalnya kita mau ke Surabaya Atau ke Malang ya Dari Malang ke Surabaya misalnya Nah seharusnya kita bisa gak sih Bagaimana caranya produk hortikultura itu Bisa sampai cepat ke pasar ya Ketempat Pengepul yang ada di Surabaya Kalau misalnya kita lewat jalan tol Apakah lebih cepat daripada lewat bawah Ataupun lewat Sidoarjo Seperti contohnya Nah itu yang harus kita pikirkan ya Apakah Apakah di jalan tol itu akan lebih cepat Nah Itu yang harus kita Tentunya lebih cepat ya Karena Perasarana Angkutan jalan ini Juga bisa Sebagai pemicu ya Permasalahan penanganan pasca panen Well itu tadi adalah Kelima hal yang telah Kelima hal tentang Contoh permasalahan penanganan pasca panen Nah Bagaimana dengan tentang Anda Bagaimana pendapat Anda Tentang Solusi penanganan pasca panen tersebut Nah Coba Anda uraikan Kira-kira Permasalahan pasca panen Ataupun panen di Indonesia Seperti apa Terutama di bidang Buah-buahan Dan sayur-sayuran Dan bagaimana pendapat Anda Tentang solusinya Bagaimana solusi Anda Dapat Memberikan jawaban Tentang permasalahan tersebut Nah Mahasiswa baru Kita latih untuk Bagaimana caranya Bisa berpikir kritis Untuk menjawab Tantangan tentang pertanyaan yang ada Oke Silahkan rekan-rekan semuanya Teman-teman semua dapat Menjawab pertanyaan ini Di kolom komentar Dan juga dapat bertanya Apabila Ada yang ditanyakan Oke Silahkan nanti teman-teman sebutkan Gini aja ya Golongan Golongan Kemudian Nama ya Nama Kemudian NIM Silahkan Jawab berdasarkan seperti ini ya Kemudian Bagaimana Pendapat Anda Tentang suatu permasalahan Pasca panen Silahkan Anda berikan contoh kasusnya Contoh kasus dan juga Solusinya ya Gunakan sesuai pendapat Anda ya Contoh kasus dan solusinya Oke Aman semua Oke Nah ini ada quotes Untuk tetap kita semua Termasuk saya dan juga teman-teman Yaitu Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar Bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa Berusaha Nah kata-kata tersebut adalah Diambil Dari Almarhum Presiden B.J. Habibie ya Dimana Mantan Presiden Kita waktu itu menjelaskan bahwa Keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar sebenarnya Tapi milik sama orang yang Punya Usaha lebih Nah seperti itu Tentunya Hal ini akan menyoroti kita Dan menjadi motivasi kita Untuk bisa terus melakukan usaha Agar menjadi orang yang berhasil Terima kasih teman-teman Telah menyimak materi dengan baik Silahkan Pahami materi dengan baik Jika ada yang diskusikan Silahkan Bisa tanya di komentar Ataupun kita diskusikan Di kelas besok ya Oke Terima kasih semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-tanya Terima kasih teman-tanya